Intro Ayo welcome back di Hip Hop ORE Di Rap Komendasi Intro 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 Yes Rap Komendasi kita akan memutarkan beberapa lagu Hip Hop lokal Yang masuk ke timeline kita Dan beberapa sudah kita kurasi Dan segitu banyak kita cuma bisa pilih 7 di episode ini Tapi mudah-mudahan itu merepresentasikan apa yang baru aja keluar Di rilisan-rilisan lokal So Representasikan diversenya Hip Hop Indonesia Dan langsung aja deh kayaknya Langsung Tadi sebelum ini kita bener-bener Apa ya Ngeliatin satu persatu Ada kali 30 Iya 30 ya 30 terus jadi 7 itu susah sekali Susah sekali Tapi maksudnya gini Bukan berarti kita Maksudnya yang belum masuk itu jelek No 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 It's not like that Tapi memang kita mencoba mencari berbagai warna aja dulu Betul betul Biar gak sama gitu warnanya Dan kemudian juga Biasanya akan kita prioritiskan itu adalah Yang memang bukan video yang lirik Betul Kalaupun video lirik tapi gak masalah juga Kita liat kontennya juga seperti itu gitu Jadi We got this 7 7 video 7 video And we going to start with Metamos We go up Let's go Ain't no stopping Mula hunting Never say no I just keep on taking Ain't no stopping Mula hunting Mula hunting Never say no I'm just Gue gak inget Ya itu Mame Mula hunting Mula hunting Tapi Metamos Salah satu rapper yang lumayan jarang luarin visual Yes betul Dan sekalian keluar Brengsek Raven ya nih yang bikin ya Wah Emang Raven ini video dibalik yang bikin Batsitsnya Mardial Sama Lays Yang menjebak Lays di pasar ikan Betul Dan ini sekarang dia menjebak Meter diantara Gedung-gedung tinggi Ternyata meter Masa adalah Ultraman Teman-teman Jadi membesar dia Kepik Sampai sih kepikiran Tiba-tiba We go up Terus belakangnya ada suara Kayak emang discord gitu Terus Meter jadi gede banget Nyampe nyampe Gue bilang nyampe 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 Tadinya gue pikir bakal go up yang kayak Yaudah Terbang Gitu Ya kan Different Ini nih Different approach nih Yes yes Dan emang Raven nih selalu punya Approach Tase yang luar biasa Iya Jadinya ya liriknya tuh sangat terrepresentasikan Betul 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 Dan meter keren sih Disitu Ya Meris Meris Meremos Ya mau diapain Meter ya meter Liriknya keren Audionya menurut gue selalu keseluruhan gawat Eksekusi visualnya juga nyampe Yoi Jadi ini adalah pembuka yang sangat manis untuk repkomendasi minggu ini Betul Dan menariknya nih ada cerita dibalik ini sih Apa tuh? Bahwa kita terus terangkan memang mengutamakan prioritas kan yang masuk-masuk ke dalam DM kita Ke dalam email kita ya gitu Dan ya kita aware memang bawah meter barusan ngelariin video Tapi terus dia sampe Akhirnya dia DM Video gue gak masuk repkomendasi Karena gak keren ya gitu Jadi karena emang kita sibuk fokus ke yang ada disitu gitu Terus kita yang di luar circle tadi Iya di luar circle Jadi ini maksudnya juga mau ngasih tau temen-temen bahwa yang gak seluruh Ya gak ada yang namanya nepotisme tuh gak ada gitu Kita emang lihat Ya berdasarkan emang Ya kerennya aja Kontennya Visualnya Video Dan nothing ya Mattermost Not because it's our friend But emang keren sih kan sampe Emang dia dope So it's up deh pokoknya Up 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 We go up We go up And next we got We got Yayat Pajam Ini menarik sih ini Ini video lirik Vi Yoi Dengan Dengan Gak mau bilang deh gue Tolong Gak mau bilang Udah liat aja langsung Gak mau bilang Sikat Aku tak mau bilang Aku tak akan bilang Silahkan hadirkan perang So jangan tunggu Aku tak akan berang Yaya Pajam dengan Aku tak mau bilang Aku tak akan bilang Tuh kan Udah dibilang gak mau bilang gue Vibe-nya asik Tapi saya gak akan mau bilang Ya Terus visualnya Visualnya unik banget Kayak Yang lagi ngetrend sekarang gitu Visualizer Terus kasih liriknya di pinggir Menurut gue Seru sih Dan maksudnya kontennya sendiri Liriknya dan flownya dia itu oke Gitu loh Jadi walaupun video lirik Tapi masih begitu The first 10 seconds Itu ngenek Ngenek bener banget Jadi it's really important temen-temen 10 detik pertama itu First impression itu penting banget Untuk orang Apalagi kalau di Youtube Mau stay di video lo Atau enggak Betul Betul banget Ini kayak Yayat Pajam ini kayak Post Melon pindah ke Aceh Asik banget Asik Asik banget Oke Nyampe tontonnya itu nyampe Tapi lokalnya masih berasa Melayunya masih berasa Iya Seru sih Seru sih Dan jarang banget ya Biasanya kita dari Aceh itu Rap Yang udah nge-rap Terus udah gitu Yang visualnya udah gokil banget Lalu udah drop-dropnya musiknya Nah ini dia mungkin baru Ini ya Baru-baru Nih Ditulisannya kalau di deskripsinya adalah Ini lagu pertama yang aku rilis Setelah 5 tahun rehat Sejak dari dunia Wow Yayat welcome to the game men Oh welcome back men Wah gue rasa kita harus ngajak ngobrol dia Kapan-kapan Wah kenapa tuh dia Melayu tahun rehat ya Benar Benar Dan apakah ada semacam Konflik sebelumnya Membuat dia rehat Semuanya akan dikupas Secara tajam Setajam Silat Ya aku paling jago bikin-bikin gini Aneh Paling jago dia Ya ya Konflik is my middle name Saya lihat buat Ya aku tak mau bilang Ya aku tak mau bilang konflik Saya lihat buat Yayat Pajam Pajam And next we got MF dengan Hidup Terlalu banyak keinginan Terlalu banyak keraguan Terlalu banyak keraguan Terlalu banyak keraguan Tindakan gelur Daya zonanya Menunggik dari pembuktian Ketidian Kebagian Apa arti hidup Asik banget Another video lirik Tapi Mengesankan 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 Dan warnanya beda juga Dari apa yang kita puterin sebelumnya Yoi Dia udah dari awal Udah Keluarin mitrialiur Apa itu? Apa sih namanya itu Kalau yang di Delta Force dulu Adalah senjata Itulah pokoknya lah Ini adalah MF dari Mamang Fadil Ini namanya Tadi yang gue MF Doom Ini mungkin terinspirasi oleh MF Doom Iya MF Mengingatkan gue pada salah satu peserta rap Flav Itu Fly Z Tak ada namanya Eh bukan Fly Z Yang dari Bandung tuh Sehingga yang ngomong MF Fly Z ya Oke Ini Ini Musiknya Asik Eksekusinya juga Tight ya Tight banget Gampir gak ada space nya Dibantai semua sama dia Terus visualnya juga lumayan menarik ya Betul Walaupun video lirik Tapi bikin kita nengok sih Iya Dan kita jadi baca liriknya satu persatu Iya betul Iya kan Wah Ini Jadi kapan sih dia Coba deh liat Instagramnya Captain MF Immersa Holy Nama-namanya Anak-anak banget Dan nama aku itu Western Tiger Kalah lo Lo kan Harimau Sumatera Ini ada Harimau Barat nih Teman-temanku Di Barat sana gak ada Harimau Adanya Singa Tuh coba diadu Western East Sumatera ya kan Sumatera Tiger ya kan Sama Western Tiger Tapi gue penasaran Gue pengen denger tracknya MF yang lain Gue penasaran apakah warnanya Akan seperti ini juga Iya Atau mungkin lebih variatif Nah oke Dan gue penasaran Kalau misalnya dia bikin video Seperti apa konsepnya Betul sekali Apakah tetap ada Bisa 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 Apakah That was MF dengan Hidup Hidup Produced by Immersa Holy Immersa Holy Alright So after Immersa Holy The next one we got Buddy Buddy Holy Dari Dari Masyao dan Hazel Holy Alright let's check it out Put your hands up Everybody hands up Come on Cheers bagi-bagi Kita ucuk gigi Malam sampai pagi Semua mimpi kita raih Dewas Masyao dengan Hazel Buddy Ini tentang Ini ibu Buddy Ini bapak Buddy NKM sendiri Nickelodeon semua Sorry sorry Really Saya akan cari lagi jokes yang lain Sorry sorry Tolong editor Di tadi take out Jangan jangan Biar kita lihat Garingnya Tuan 13 Kayak apa Oh my God Tolong lo Ini lagu dari Masyao Baru gue mengulik gitu Marnanya Ini gimana arti teman buat lo Ini bapak Buddy Seplak ko ya pipi Ini Masyao dengan Hazel Ini dari Relisan dari Dreamville Yo Dan Buddy ini Ya sebenarnya dia Ngomongin teman ya Teman Apa sih definisi teman Buat lo Dan campaignnya menarik juga kemarin ya Yes 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 Dimana dia minta Testimoni dari orang-orang Arti teman menurut orang-orang Yang ada di video itu Dan benang merahnya tuh ada Ya teman itu ada Pada saat lo susah Sama lo seneng gitu kan Yang gue suka lirik disitu adalah Cheers bagi-bagi gitu Benar-benar Udah pas lagi Ya emang lo lagi Di saat susah Atau di saat seneng tuh Bagi-bagi aja Bagi-bagi aja Biar support systemnya tuh Makin kuat Video clipnya kok Video clipnya juga Agak random Tapi menarik Itu kenapa ada si Sempak lagi sih tuh Mungkin itu menceritakan Antara Sempak dan Wichigo Shauti kemarin Makin cari-carian mungkin Oh mereka jadi temenan gitu ya Akhirnya akan ada project Dari Sempak dan Wichigo Shauti Wichigo Shauti denger-dengar Juga ngeluarin album Wow Yoi Oke oke Dan menurut gue ini Masho ini juga Kayaknya dia baru pertama kolaborasi ya Sama Sebelumnya kan dia ngeluarin single Ya betul Dan ini sekarang dia sama Hustle Tapi Hustle tuh belum lama baru rilis lagu juga kan ya Belum lama sama Dreamfield baru rilis lagu Sama anak-anak Dreamfield tuh kadang gak tau gue Karena produktifnya tuh gila-gilaan Again this is not because it's our circle Tapi memang secara produksi Video juga mau cover Terus kemudian lagu juga oke Dan ini jarang banget Pih yang ngomongin tentang temen hari gini Ya kan hari gini ngomonginnya yaudah Hip-hop, ngomongin adis Cewek Ini udah Haters yang kalian gak punya gitu kan Harta yang kalian gak punya gitu kan Ini temen Udah temen Yang kadang emang Suatu yang real Apalagi di masa pandemi ini Kalau gak ada temen kadang lo bisa gila Kan Megan So yeah Toes up for Buddy Buddy Oke Yang berikut ya Ini menarik nih Ini menarik nih Karena Dari kemarin gue udah Lihat story-nya Ini rapper Dia bilang This is the first time I'm going to release something That I've never done before Ini sesuatu yang gak pernah gue lakuin sebelumnya Oke Nasaran apa nih Apa nih Sampai dia keluarin story Instagram story-nya Terus ada sticker-stickernya Campaign-nya seru sih P gitu Sampai akhirnya Dia finally release The song Langsung aja Let's check it out Nayaka with Waktu Tiba Let's go Waktu udah tiba For you to get the fuck out of my life Oh ini tentang percintaan nih Tapi dia bilangnya It's about self-love Jadi kayak like Mungkin dia In a very complicated relationship Terus Sampai dia punya waktu buat diri sendiri Iya betul Dia akhirnya butuh me time Ceritanya begitu Cuman ini menariknya adalah Pertama kali Nayaka nge-rap dalam bahasa Indonesia Pertama kali nih? Kayaknya ya Pertama kali Karena biasanya kan emang dia Selalu menggunakan bahasa Inggris Gitu Dan ini Ternyata pada saat dia di Def Jam Malah Pencoba untuk masuk Dengan menggunakan bahasa Indonesia That's why she said This is the first time Gitu Tapi Secara Pertama kali dia nge-rap Indonesia ya Puringin jarsel lifestyle-nya Ya kan Terus kemudian Turun dari angkasa Gue perasalan sih Dia turun dari angkasa naik apa ya? Angkasa pura Oh iya iya Bandara Angkasa pura Yusmar Nayaka Yusmar Gue pikir tadi gini nih Angkasa Dari angkasa Terus ada kayak ufo gitu Tapi ini Maksudnya yang menarik Def Jam kemarin Muka Naka Abis terrilis lagu Nona Terus Nayaka rilis Lagu Vibe-nya hampir sama Love juga Benutomo juga Benutomo juga Apakah Def Jam akan menjadi label cinta teman-temanku? Semuanya akan dikupas secara tajam Setajam Sila Nggak I'm kidding I love you guys Tapi yang menarik ini kan diproduksi sama Sonawan Menurut gue Ini menurut gue Ini lagunya nyangkut banget Lagunya nyangkut banget Dan Emang radio banget menurut gue Ini pasti kayak Di play pun orang bakal ikut nyanyi Radio penerit banget Gua nyangkut Tapi gue lebih berasa Sonanya dibanding Nayakanya Kalau buat gue Secara vibe-nya gitu Share out to Sonawan Share out to Sonawan Ya mungkin secara proses kreatifnya mereka berdua bareng-bareng Betul Jadi frekuensinya mungkin ya Bergabung lah Again there's nothing wrong with it We will Apa kita Seru banget dengerin Nayaka Akhirnya Akhirnya Untuk mencoba Untuk pakai bahasa Indonesia Dan Yes dan ternyata susah ya Nayaka ya Beberapa hooknya Tapi nyangkut ya Waktu udah tiba gitu kan Terus Cuman Kita tepakan malah Exactly Nah video klipnya seru banget Seru Seru Iya kan Tapi kalau lu perhatikan Karakternya pernah Ada video lirik ya Eh video lirik yang pernah kita putar Karakternya kartun gitu Iya Yang jalan-dalan doang Betul Ampir-mirip ya Ampir-mirip ya Betul-betul Tapi ini ada alur ceritanya Seru-seru Dikejar-kejar sama ceweknya Oh gitu Like being possessive when anything like that Akhirnya dia yaudah Meloloskan diri sebalik lagi Menarik Seru-seru Videonya seru Campaignnya seru Musiknya juga nyangkut Gue sih suka ada Instagram stikernya Ada stikernya di Instagram yang bisa dipakai Dan itu karakter di kartunnya itu ya lucu aja Mirip banget sama Nayaka Ya Mungkin campaign yang bisa teman-teman bisa jadikan acuan Bisa jadi Ya betul Bisa dibikin seperti ini Betul sekali Alright Oke There was Nayaka dengan waktu tiba And next we got Black as Connor Warning Peringatan teman-teman There was Black as Connor dengan warning Galak Galak banget sih Begitu denger musiknya udah langsung kayak lo di warning aja Ada yang memberikan peringatan Betul Gue sebiasanya kan ini musiknya sample basic kok ya Ya Yang mana sebenarnya itu notabene dari ujung ke ujung tuh dinamikanya hampir sama Tapi yang menarik Black as Connor ini bisa bikin ini naik turun gitu Malah gak turun-turun ditanjakin terus Betul Nah ini pentingnya seorang MC atau rapper menurut gue kayak gini sih Yes Bisa membuat suatu dinamisma ya Betul Betul Dalam sebuah lagu tersebut gitu Lo begitu denger Pas lagi verse satunya lo udah Udah Wah ini nih Kaya nodding your head Begitu rappernya masuk Wah makin seru Udah ini nih Gue kebayang sih waktu live nya kayak gimana itu pasti seru banget Wah itu Jelas sih pada lompat-lompatan sih orang-orang sih Nah Black Escanor sendiri itu Escanor apa sih Bi Escanor tuh kalau Tadi gue sempet search ada jual Escanor murah Ya aku agak kurang ya Sari-sari pada episode kali ini ya Lumang gak ya gue pernah tau Escanor apaan Kalau yang dari saya browsing itu lebih kayak sosok karakter ksatria kali ya Atau orang yang kuat gitu Ini nih nih ada Lion Sin of Pride of the Seven Deadly Sins Wow the former second prince of the kingdom of Castellio Oh bukan Verguso tapi Castellio Jadi dia adalah Tapi ini someone important kayaknya itu ya Iya-iya dan sesuatu yang kuat pastinya Kuat terus gitu gak bisa mati kali ya gitu Ya dan tambahkan Black di depan jadi Black Escanor Makin peringatan banget hati-hati Karena Karena once you go black you never go back Once you go black you never go back So what's your viewpoint on that? You know what? That's right that's right Wah seru sih tapi mereka dari mana ya? Ini mesti kita cari tau juga nih Ini menarik nih Black Escanor nih Karena kayaknya ini grup Tiga orang rapper mungkin ada DJ-nya Karena gue tadi liat Dengar ada scratch di depan yang sangat asik Ya Jadi kayaknya bisa Kita cari tau ke depannya Black Escanor ini Apakah Wah grup bener nih saya Ya bener-bener Karena emang di deskripsinya juga ada beberapa list Yes Instagram ya Ada Putra Mark, Adi, Rapis Terus Andy Roots IGS Sama Black Escanornya sendiri as a group ya Black Escanor Wow the name itself already Penasaran gue Saya akan mencari tau lebih banyak tentang Black Escanor Dan ini kayaknya lagu pertama nih Kayaknya Karena postingan di Instagramnya baru ada 5 tuh Ya mungkin personel-personelnya udah sering Sudah Punya single ya Ini adalah Jagoan-jagoan yang akhirnya berkumpul di satu grup Jadinya nih tim all-star nih Black Escanor nih Oh iya jangan lupa temen-temen Kalau misalnya boleh saran ya Tulis Tempat Dari mana lo berasal Represent Where you represent from Gitu kan Jadi seru banget Karena kita juga bisa Bukan Cari tau Betul Betul Wah Oke Alright Shout out buat Black Escanor Warning We got the warning Thank you Thanks for giving us Warning And next we got Uh Ini Ini kita punya grup baru namanya Maboy Maboy Mardial dan Bassboy Tuh 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 Mardial dan Bassboy Maboy with Warship Let's go Longer 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 How I wish it could last Longer Longer Until it's too long to pass Dewas Mardial X Bassboy dengan Warship Wow Musiknya rumit Musiknya rumit Musiknya rumit tapi eksekusi Bassboy luar biasa asik sih Gue Well I do agree with you di chorusnya Yes Dia nyanyinya itu keren banget sih Cuman I have to disagree with you di pada saat di awal-awal pertama itu gue sempet yang kayak Hmm Mengerutkan dahi gitu gitu Tapi Kayak offbeat tapi ternyata enggak gitu Iya It's just emang susah itu lirik untuk di Eh sorry Beat untuk dieksekusi Ya tapi balik lagi Emang Bassboy Found its way His way To Get in Betul betul Karena ada kayak ketukan-ketukan yang ghost note gitu Kayak Dedek Mardial emang ngehek sih Itu ngeganggu Emang Kalau secara buat ngayal gitu ya Gue biasanya kalo ketemu musiknya rumit kayak gini Gue tanya Mas BPMnya berapa? Oh 92 Saya matiin musiknya saya mulus dari metronom Biasanya gue kayak gitu Oh Gue kayak gitu biasanya Karena kalo gue dengerin musiknya gue gak tau musik Ngisinya seperti apa Biasanya gue kayak gitu It's a trick It's a trick that you can use my friend Dan Bassboy berhasil Gue suka sih eksekusi Bassboy Warnanya gak berubah di musik serumit ini gitu Tetap melayu-melayu Medan jakselnya masih ada gitu Dapet Dapet banget dan emang It works It works It works Dan gue kayaknya sempet baca Cerita behind the scene-nya bahwa Waktu Mardial bikin beat ini dia lempar Akhirnya si Bassboy yang nyaut Yang nyaut Wow Gitu Kalau gak salah ya gitu Correct me if I'm wrong Tapi that's what I heard That's what I read before Dan jatohnya Ya udah Weh Ini dengan disertai videonya seperti itu Eksekusinya Bassboy yang Akhirnya makin ke belakang gitu makin dapet Makin dapet Kayaknya deserve an ice cold shot Karena longer Longer Stronger Ada strongernya gak? Shout out Longer Closing yang epic dari Mardial juga Bassboy Dengar warship Betul betul Longer Longer Hinap banget ya Yoi nyangkut deh Nyangkut nyangkut Itu video klubnya yang bikin siapa ya? Saya kebetulan Saya visual artist memang Spesialis gambar sawah dan gunung Itu ada namanya Tagapau ya Allah Tagapau Nah Menarik sih ini Siapa nih ya Tagapau ini Wap Wap Wapagat Enggak juga ya Di balik juga Wapagat Enggak gini juga Karena biasanya kan Mardial Suka berkolaborasi dengan beberapa Artis-artis visual gitu Betul betul Yang keren-keren gitu kan Nah ini Tagapau Apa gue yang kurang update Cuman kayak ini gue baru pertama kali nih Tapi pas ya Pas Tais visual sama musik yang Mardial itu pas banget Iya Maksudnya kalau Mardial yang ngeluarin sesuatu Beres Gak ada yang protes Beres Gak ada Udah jaminan mutu kalau Mardial itu Yes Dan dalam waktu dekat Mardial dan Jomil akan mengeluarkan album Betul sekali Kita sangat tunggu Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Kayaknya kita harus mengakhiri Rekomendasi di episode ini ya ko Wah betul sekali Setelah mengalami hari yang cukup padat Karena kita harus melihat 30 Not that we don't like but we love them gitu Karena dengan itu kita juga nambah ilmu Banyak sekali rilisan-rilisan Jadi jangan kapok ya temen-temen untuk selalu kirimin karya kalian Beserta mungkin juga press rilisnya Yes Profile kalian Kenapa? Karena we have something big coming up Hmm what's that? What's that? What's that? What's that? Rahasia Rahasia RHS RHS Jadi buat temen-temen terus aja ikutin terus hiphopore Yes Tonton terus sampai habis ya jangan di skip skip kalau di skip Awas loh Kalau di skip kita gak dapet iklannya Tolong Dan jangan lupa subscribe channel hiphopore Bagikan juga dan jangan lupa temen-temen jika kalian punya rilisan atau temen-temen kalian punya rilisan Kirimkan ke email kita di hiphoporeymugos at gmail.com That's right Guys kita gak akan kemana-mana kita akan selalu ada di hiphopore Di rap komendasi Because we are here for you Apa sih lu? Siap kalau gitu sampai bertemu di episode selanjutnya temen-temen Saya Tuan 13 Saya Yako We signing out